Bing-bingung ya ngasih kado khususnya apa ya, karena lokasinya dan di tempatnya ini juga udah cukup besar biayanya. Jadi mau ngasih apa lagi yang lebih besar dari itu. Seperti apa menjelang ulang tahun Cici, Talia, dan Tani? Ya, seru ya, karena Taniya udah lebih mengerti lagi di hari ulang tahunnya dia, jadi dia udah hitung mundur tanggalnya, kapan-kapannya, jadi ya senang gitu. Apalagi aku, Onyo, bundanya, terus selalu nanya siapa ya yang mau ulang tahun. Mereka udah cici, Nia. Ada request khusus nggak sih, mungkin dari anak-anak sendiri seperti aku? Request khususnya nggak ada ya, kayaknya. Soalnya ya, mereka tuh lebih kita ngikutin ke temanya yang ulang tahun Cici, Talia, Taniya, ini maunya apa temanya gitu. Ya kan temanya dia maunya Jasmine, yang juga surprise juga nih. Pasal hari-hari kayaknya mereka selalu nyebutnya Arsa, Anak, gitu, kayak gini tiba-tiba Jasmine, jadi ya yaudahlah, ikutin aja deh. Akan jadi prinses berarti nanti di hari ulang tahunnya, di dandangin seperti prinses gitu ya? Kayaknya lebih ke aladin-aladinannya gitu, jadi nggak prinses aja lah. Dan memang di hari ulang tahunnya kita memang lebih banyak makanan, terus arena bermainnya. Kok tahun lalu kan ulang tahun Cici masih dalam rangka pandemi juga masih ketat, jadi yang datang juga terbatas gitu. Nanti mungkin lebih banyak saudara atau teman-teman yang diundang gitu. Ya sama lah, tapi ya prokes juga tetap harus ada lah gitu. Cuman kan sekarang ini agak sedikit longgar dikit lah, jadi enak gitu. Ya kan, anak-anak juga bisa main dengan bebas, anak-anak juga bisa main dengan luas gitu. Jadi, ya buat saya sih yang penting adalah bagaimana kita lihat Ania juga happy di hari ulang tahunnya dia. Dan dia senang di ada di sekilin orang-orang yang dicintai. Selain perayaan yang akan diadakan nanti, kok mungkin ada kado khusus yang disiapkan nggak sih sama Ayah sama Bunda sendiri mungkin seperti apa ya? Kado khusus yang disiapkan itu buat saya bingung-bingung ya ngasih kado khususnya apa ya? Karena lokasinya dan di tempat dia ini juga udah cukup besar biayanya. Jadi, mau ngasih apa lagi yang lebih besar dari itu ya. Makanya saya lagi bingung sama istri. Saya baru pembahasan tadi siang. Terus kita ngasih bahas apa ya buat itu gitu. Jadi, belum ada pembahasan lagi. Tapi kalau Onyo sendiri kok mungkin sudah ada omongan mau ngaduin buat Cici sama Nia? Kalau Onyo sendiri belum ya, belum ada omongan. Dia mau kadoin Cici ini ya. Sudah pasti dia akan lebih tahu daripada saya. Karena ya hari-hari kan emang kokonya. Jadinya pasti dia akan lebih tahu gitu. Soal pemilihan tempat nih, kan luar biasa. Pertima untuk mobil itu biasanya acara-acara besar yang diadakan di situ. Ternyata dua cucu Cici ini bakal tampil di situ juga, diadakan di situ. Mungkin seperti mau ngasih yang spesial banget kayaknya buat Cici. Ya mungkin ya, itu mungkin akan menjadi memori cerita dia nanti gitu ya. Tapi kalau aku kan ngeliatin dari tempat yang memang available. Terus di tanggalnya juga saya nggak mau berubah. Maunya bertepatan dengan tanggalnya dia. Kan sewa tempat itu agak susah nyocokin ya gitu ya. Jadi mau event apa, mau event apa intinya adalah ya nggak peduli. Jadi ya dia cocok langsung membayar gitu. Cuman ya daripada keselak lagi udah deh langsung aja di situ deh gitu. Harapan di usia mereka sekarang? Ini kok udah jadi idola nih kecil-kecil. Udah banyak fansnya buat Talia Tania sendiri seperti apa sih kok Ben? Ditanya seperti apa ya saya seneng banget ya bagaimana mereka juga bisa dicintai oleh banyak orang gitu. Tapi terpenting buat saya adalah ya mudah-mudahan mereka bisa menjadi contoh yang baik buat banyak orang gitu ya. Karena mungkin sekarang ini banyak mata, pemandang gitu. Dan juga melihat, takut-takut nanti ada salah-salah sedikit bisa menjadi patahnya orang gitu. Makanya ya deg-degannya ada gitu ya. Mereka bertambah usia juga ada deg-degannya juga. Tapi ya buat saya dengan mereka tertawa itu menghilangkan rasa deg-degan saya gitu. Jadi ya seperti mempercayakan apapun yang mereka lakukan. Sebagai orang tua kok mungkin melihat tumbuh kembang cici sama Nia. Terasa cepat banget nggak sih si anaknya sekarang sudah bertambah besar kayak gitu. Kehilangan momen atau hal-hal seperti itu nggak sih kok jadinya? Berasa banget apalagi Tania udah di tanggal 5, tanggal 6nya dia langsung masuk sekolah kan. Sekolah barunya gitu. Jadi kayak eh, rasa yang baru kemarin ini anak lahiran gitu. Udah masuk sekolah gitu. Jadi berasa lah pokoknya. Saya yakin itu dirasakan oleh setiap orang tua yang terhadap anak-anak. Jadi saya lebih berpikir ke anak-anaknya di mana mereka bisa mengingat apa yang mereka lakukan ya. Mengingat yang positif gitu yang mereka lakukan di usia mereka yang sekarang. Amin. 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 Terima kasih.